Surga, itulah puncak tujuan dan harapan yang seharusnya tertanam dalam sanubaris setiap mu'min. Harapan meraih surga itulah yang menjadi mesin penggerak generasi awal umat Islam dalam menyambut ajakan Allah SWT dan Rasulnya, membela agamanya dan bersegera meraih keridoannya. Seorang mu'min pasti meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Dia yakin pula bahwa perjalanan yang akan ditempuh sangat telah panjang karena masih ada dua jenjang kehidupan lagi setelah ini, yaitu kehidupan di alam kubur dan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Setiap mu'min yang membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan gambaran surga dengan beragam kenikmatannya, Niscaya akan selalu berharap untuk mendapatkannya. Tentu ini merupakan cita-cita mulia dan akan menjadi kenyataan dengan izin Allah Ta'ala jika diiringi dengan usaha. Namun, bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah sebagai penciptanya, membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa memasukinya. Pun surga itu punya beberapa tingkatan, dan tingkatan surga paling tinggi dan paling utama adalah surga Firdaus. Nabi SAW memberikan motivasi untuk umatnya untuk berlomba mendapatkan surga Firdaus ini. Di antaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke tempat yang dekat dengan Arash Ar-Rahman. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah R.A, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya di surga itu ada seratus tingkatan yang telah Allah janjikan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan adalah bagikan jarak antara langit dan bumi. Jika kalian ingin meminta pada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling utama dan paling tinggi. Di atasnya adalah Arash Ar-Rahman. Darinya pula mengelir sungai surga. Hadis riwayat Bukhari. Setelah mendengar hadis tadi, mungkin sebagian orang berkomentar. Surga, surga, tapi ngaca dan sadar dirilah. Masa minta surga yang paling tinggi? Sokor-sokor bisa masuk surga, meski cuma di tingkatan paling bawah. Tidak kawan. Ini kesalahpahaman. Dalam masalah akhirat, kita diminta untuk mencari yang terbaik. Bukan malah pesimis. Sehingga manusia terpacu untuk selalu berlomba mendapatkannya. Rasulullah SAW sangat paham. Ketakwaan umatnya tidaklah sama. Sehingga balasan yang mereka terima akan berbeda. Namun, beliau memotivasi mereka untuk meminta surga Firdaus. Menumbuhkan optimis mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti. Lalu selain berdoa meminta surga Firdaus, adakah amalan khusus agar kita bisa memasukinya? Jawaban atas katanya yang tadi tercermin dalam ayat berikut. Allah tanggal berfirman, Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Muminun Ayat 1 hingga 11 Dari ayat tadi, kita bisa merangkum 6 amalan yang bisa dikerjakan seorang muslim agar bisa menjadi penghuni surga Firdaus. Yang pertama, khusyuk dalam sholat. Ibnu Kathir Rahimahullah menyatakan bahwa, khusyuk itu bisa digapai jika hati kita tidak memikirkan hal-hal di luar sholat, dan mementingkan sholat saja daripada berbagai perkara di luar sholat. Kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Sheikh As-Sadi menyatakan bahwa, jika dari yang sia-sia saja dijauhi, maka yang haram lebih pantas dijauhi. Ketiga, menonekan zakat. Yang dimaksud di sini adalah menonekan zakat mal, yaitu zakat dari harta jika memang sudah terpenuhi syarat nisob dan syarat haulnya, yakni bertahan selama satu tahun. Kemudian yang keempat, menjaga kemaluan, kecuali pada istri yang sah sebagai pasangan yang halat. Menjaga kemaluan, bentuknya adalah tidak berzina atau berselingkuh, tidak melakukan perbuatan liwat sebagaimana kesesatan kaum Nabi Lut, tidak melakukan perantara menuju zina, termasuk pula tidak melakukan onani. Kelima, memegang amanat dan janji. Karena sifat orang munafik itu, jika diberi amanat ia akan berkhianat, jika berjanji ia mengingkari. Dan yang terakhir, menjaga sholat lima waktu sehari semalam tanpa bolong-bolong. Semoga setelah mengetahui hal ini, kita bisa termotivasi untuk mengerjakan amalan-amalan tadi, dan kita benar-benar menjadi salah satu penghuni surga Firdaus, atas izin Allah. Amin. Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!